Jelang pengesahan revisi Undang-Undang KPK kalangan mahasiswa termasuk mahasiswa Undip Semarang bersiap-siap akan melakukan langkah selanjutnya untuk menolak revisi Undang-Undang KPK tersebut yaitu dengan jalan meminta masukan terhadap para pakar hukum yang dikemas dalam Focus Group Discussion atau FGD dengan tema dinamika revisi Undang-Undang KPK yang disedengarakan di Undip Semarang. Pada kesempatan itu, para pakar memberikan masukan bahwa jalur yang paling baik untuk koreksi revisi Undang-Undang KPK itu adalah mengajukan judicial review baik pengajuan secara formil maupun material. Jalur judicial review ini tentunya harus dilengkapi dengan data-data yang akurat, data yang lengkap. Jalur judicial review dianggap pas daripada perpu yang dinilai akan memakan waktu lama bertele-tele. Judicial review adalah jalan terbaik karena perpu tidak cukup alasan. Alasan kegentingan yang memaksa itu tidak nampak dan tidak pas untuk memberi reaksi terhadap revisi Undang-Undang KPK. Apalagi Undang-Undang KPK ini secara terbuka juga, pemerintah dan DPR sudah sepakat, sudah disetujui, tinggal kita menunggu 1-2 hari ini diundangkan. Sehingga langkah untuk mengoreksi segala kekurangan yang terkait dengan revisi Undang-Undang KPK ini adalah judicial review. Pada kesempatan itu tercetus wacana untuk pengajuan jalur legislatif review. Namun oleh dosen hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Undip, Lita Tiesta, menilai legislatif review ini jarang terjadi karena merupakan inisiatif pengajuan dari pembuat Undang-Undang itu sendiri. Merupakan itikat baik dari legislatif. Sayangnya selama ini jarang terjadi. Merupakan yang terbaik artinya sementara ini mungkin dianggap baik seperti itu dan bukan baik sebenarnya. Memungkinkan untuk itu adalah melakukan judicial review tetapi secara formal mungkin. Namun demikian tentu saja dukungan-dukungan untuk menguatkan dalil-dalil dan argumentasi hukumnya juga harus dibangun. Dan mendasarkan pada apa? Ya data-data yang cukup kuat untuk itu harus ada. Karena kalau untuk perpukan perjalanannya masih cukup panjang juga seperti itu. Jadi ya kalau ini mau diminta untuk upaya hukumnya yang paling memungkinkan mungkin juga judicial review secara formal itu. Sementara itu pengamat politik Semarang Ade Reza Haryadi berpendapat seharusnya KPK jangan anti-diawasi kinerjanya. Karena selama berdiri 17 tahun ini banyak yang menilai kinerjanya kurang maksimal. Jangan sampai KPK dianggap negara sendiri dalam negara.